Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Wong Denggong kali ini Wong Denggong akan membuat trik bagaimana caranya agar aplikasi kita itu disembunyikan jadi bukan dikunci ya tapi aplikasi ini tidak nampak di beranda HP kita jadi seperti itu ya jadi langsung aja kita ke Playstore kemudian kita ketikan Smart Launcher ya Oke disini ada Smart Launcher 5 kita klik aja kemudian kita install aplikasinya kita tunggu sampai download selesai dan terinstall di aplikasi kita ya Oke setelah download selesai dan terinstall kita buka aja aplikasinya Oke langsung aja kita pencet get started nah disini kemudian kita checklist agree frame and condition kemudian confirm nah kita selanjutnya kita izinkan kita izinkan lagi terus ya jadi sampai izinkan ini selesai Oke untuk saat ini kita gunakan yang ini selanjutnya ya Oke disini ada penawaran untuk yang premium tapi kita klik tanda silang aja kemudian disini pencet atur sebagai standar Oke tampilan awalnya adalah seperti ini beranda kita sudah berbeda dengan yang tadi ya untuk melihat berbagai macam menunya kalian tinggal geser ke atas saja kemudian disini udah dibedakan disini ini adalah komunikasi kolom komunikasi ada dua Facebook Gmail pesan telepon WhatsApp dan sebagainya kemudian sebelahnya lagi adalah internet gitu ya disitu ada browser Chrome Drive Google dan sebagainya terus disini ada berbagai macam game atau permainan terus di galeri juga ada banyak sekali aplikasi aplikasi yang saya punya kemudian disini adalah utilitas kebutuhan yang lainnya dan sini adalah berbagai macam pengaturan terus bagaimana untuk menyembunyikan aplikasi sekali lagi ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan bukan untuk mengunci aplikasi ntar kalau istilahnya mau mengunci ada lagi tutorialnya jadi ini untuk menyembunyikan saya ambil contoh disini adalah game Mobile Legends untuk menyembunyikan adalah kita klik agak lama kemudian di pencet sembunyikan kemudian kita klik Oke dan nah disini kalau kalian ingin lebih aman lagi silahkan kalian pilih pin tapi saya jarang menggunakan pin ini karena menurut saya dengan kondisi seperti ini pun orang lain tidak akan melihat aplikasi yang kita miliki yang telah kita sembunyikan Oke disini kita cek apakah ada Mobile Legends nggak ada nggak ada kemudian disini juga nggak ada di media coba cek lagi nggak ada ya terus disini utilitas juga nggak ada kemudian di pengaturan nggak ada terus bagaimana caranya untuk mengembalikan atau menampilkan lagi game yang tadi kita sembunyikan kita klik titik tiganya kemudian kita tampilkan aplikasi tersendunyi nah disini kita klik agak lama kemudian kita klik make visible Oke kemudian kita kembali lagi coba kita klik di Hai nah permainan nah disini sudah ada aplikasi mobile Legends nya Oke seperti itu kawan-kawan trik bagaimana kita menyembunyikan sebuah aplikasi sekali lagi bukan untuk mengunci tapi kalau untuk dikunci pun bisa tadi udah ada opsinya cuma saya fokus ke bagaimana caranya menyembunyikan aplikasi Oke tunggu tutorial berikutnya silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain semoga lebih bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati